Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro Balik lagi sama saya, Dani Kribo Hari ini kita punya sebuah TWS Eh, IM Eh, TWS Eh, ya, pokoknya gitulah Ini tuh hybrid, dia bisa wireless Tapi bisa juga wired Tapi bakal worth it gak ya? Kita liat aja Oke, kita mulai dulu dari harganya Untuk BGVPQ2S ini Waktu itu kita dapet di AliExpress Di harga Rp 1.100.000 Walaupun sih harga sebenarnya tuh Dia Rp 1.500.000 gitu Cuman waktu itu kebetulan lagi promo Tapi ingat ya, itu gak sama kabel Jadi cuman yang TWS-nya aja Nah, kalau kabel BGVP sendiri juga menyediakan kok Dan itu ada beberapa macam Nah, kalau yang kayak gini nih Ini yang silver plated cable Itu di harga ya Rp 300.000-Rp 500.000an Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri Waktu saya cari di online store sih Emang agak susah ya Kebanyakan tuh pada kosong Dan yang banyak itu dari pre-order gitu Dan juga kabel untuk nge-charge-nya itu Dari USB-A ke tipe C Udah dapet pouch-nya juga nih Dan juga yang pasti manual Serta garansinya Oh ya, untuk ear tips-nya sendiri Saya sempat liat beberapa video lain Itu ada yang bilang dikasih 6 pasang Ada yang bilang dikasih 7 pasang Kalau yang kita itu Saya hitung-hitung sih Kayaknya sampai ada 8 pasang ya Termasuk yang sudah terpasang di earbuds-nya Setahu saya nih Kalau memang yang ngasih ear tips banyak itu Biasanya kan biar pas di telinga tuh Jadi kita ada beberapa pilihan Yang biar pas di telinga kita Ketika kita pakai earbuds-nya Dan pada saat kita mendengarkan musik itu Memang paling bagus Untuk si performanya Kita langsung ke fitting-nya deh Memang sih Untuk BGVP Q2S ini Pada saat saya lihat earbuds-nya nih Langsung kerasa Kayak ada feel EM gitu Jadi dia tuh untuk desainnya Kayak gimana ya Kalau saya lihatnya tuh Kayak ada corak batu gitu Dan pada saat saya pasang ke telinga Itu langsung Plak masuk ke telinga Jadi bisa dibilang Bentuknya itu sudah bagus Dan menyerupai bentuk telinga kita Mau saya pakai berjam-jam juga Saya nggak ngerasa pegal Dan juga nih Mau saya geleng-geleng Mau saya headbang Dia masih nahan di telinga saya Kalau kita bicara earbuds-nya sih Memang ya berat per earbuds-nya itu Hanya 6 gram Dan juga untuk berat totalnya itu Di 60 gram Jadi ketika dipakai sih earbuds-nya Udah kerasa cukup nyaman ya Dan juga untuk ear tips-nya ini Dia ada yang bening Dan ada juga yang ya Agak ke dark gitu Jadi bisa dibilang Kayak dark grey gitu Mau yang bening Maupun yang dark grey gini Saya pakai sih Masih nyaman di telinga saya Dan juga nih Untuk pasif noise-nya selesainnya Bisa saya bilang sih cukup baik ya Cukup membantu ketika kita Sedang mendengarkan musik Dan tidak terganggu Dengan suara dari sekitar kita Cuman nih Karena dia memang kayaknya Fokus untuk dengerin musik Jadi dia nggak ada IP rating Ya wajar juga sih ya Karena dia hybrid Jadi di earbuds-nya itu Ada lubang gini Dan ini tuh adalah Pin untuk pasang kabelnya Yang bertipe MMCX Di bawahnya ada kayak titik kecil gitu Yang kanan berwarna merah Yang kiri berwarna biru Ya untuk menandakan R dan L-nya Nah kalau untuk lampu indikatornya Itu ada di bagian atas earbuds-nya Dan kalian nggak bisa ngeliat Kalau dari ya permukaan Si touch sensornya ini Kalian harus agak dimiringin gitu Bahkan ketika kalian masukin Si earbuds ke dalam Case itu kalian nggak bisa langsung keliatan Untuk si lampu indikatornya Jadi ya Agak kurang keliatan aja gitu Pada saat dia lagi ngecas atau enggak Tapi tetap sih Untuk di casenya sendiri kan Di bagian depannya ada satu lampu indikator Yang bisa menandakan Pada saat dia sedang ngecas Atau enggak nih Nah kalau untuk earbuds-nya Saya belum bilang nih Saya udah ngerasain di tangan itu Kerasa kokoh Mau dipakai di telinga juga Dia kerasa kokoh dan tebal Cuman untuk casenya sih Kerasanya agak kurang Nah waktu itu kan Ketika barang ini datang Yang pertama kali buka itu Si bro alit Dan dia bilang Di tutup casenya tuh Ada bunyi kretek Kretek gitu Jadi ini tuh Kayak si engselnya itu Tidak pas di posisinya Dan dia harus agak Di otak-atik dulu Baru dia kerasa cocok Dan enak untuk Dia buka tutup si casenya Oh iya Untuk ketika dibuka Ya lumayan sih Dia masih lebar Jadi untuk mengambil Atau memasukkan si earbudsnya Ini nggak ada kendala Tapi sayangnya Masih ada goyang-goyang Untuk si tutupnya ini Mau pada saat ketutup Ataupun kebuka Nah kalau kita shake nih Langsung kedengaran Ada bunyi Tapi saya nggak pernah sih Kedapet kayak Abis saya shake gitu Terus ada Lampu indikatornya nyala Jadi menandakan Earbasnya kecabut gitu Nggak kok Dia masih kuat Untuk menahan di tempatnya Walaupun Ketika lagi kebuka gini Dan saya sempet Agak goncangin Kenceng gitu Jadi si earbudsnya itu Dia jatuh Dia copot Bisa dibilang sih Magnet untuk menahan si earbudsnya Sebenarnya kurang kuat Dan ketika dia Di shake Dia nggak keangkat Karena ya tutupnya sih Cukup bagus juga Untuk menahan Nah kalau untuk case-nya sendiri Setau saya ada 2 pilihan warna Ini yang biru Dan ada juga yang hitam Kalau kalian lihat Di bagian atas Tutup case-nya ini Ada BGVP Di depan Seperti saya bilang tadi Ada 1 lampu indikator Dan porti PC-nya Ada di belakang Dan sayangnya juga Untuk si case-nya ini Dia nggak bisa Wireless charging Tapi kalau kalian paket Porti PC-nya ini Untuk nge-charge-nya Dia kira-kira butuh Waktu 1 jam Dan itu untuk penuh Dari 0 sampai 100% Untuk si 350 mAh Baterai di case-nya Nah untuk kalau masing-masing Di earbuds-nya Itu ada 50 mAh Dan diklaim playtime-nya itu 7 jam Kalau untuk nge-charge Earbuds-nya Itu kira-kira 1 jam 10 menit Dari hasil tes saya Volumenya sendiri Ya saya sih Memang kadang-kadang Agak nyaman ketika Harus agak digedein Tapi saya tetap Nggak bisa bilang Untuk volumenya Dia kekecilan gitu Masih kerasa cukup standar Dari hasil tes saya Ketika saya pake Itu saya selalu pake Kodec aptX Volume ya Dari 40 sampai 80% Tergantung lagi Saya ngapain gitu Sedang buka tiktok Atau sedang mendengarkan lagu Dan itu saya dapet Di 7 jam Sesuai klaimnya Dan untuk kodec sendiri Selain aptX Dia udah ada SBC dan AAC juga Bluetooth-nya itu 5.2 Dan dia sudah Chipset-nya itu Qualcomm QCC 3040 Tapi tetep Kalau untuk pairing Kalian harus mengeluarkan Earbuds-nya Dari dalam case-nya Baru kalian bisa searching Di device kalian Wah ya Saya sempet ada problem Dikit nih Jadi si BGVP-nya itu Munculnya nggak cuma 1 Dia tuh 2 Bahkan sempet 3 Cuman ketika saya udah tau Yang mana saya harus tekan Di HP saya Di device kalian Misalkan Itu dia langsung pairing Secara cepet Kalau untuk single use Dia udah bisa Mau kanan aja Ataupun kiri aja Dan pergantian dari Mono stereo-nya Atau cuma pake 1 Untuk menjadi 2 itu Bisa dibilang sih Flawless Jadi ketika saya ambil Yang keduanya itu Dia nggak ada suara apa-apa Dia langsung mengikuti musiknya Kalau untuk jarak Ya standar Bluetooth 5.2 Ketika saya keluar dari kamar HP saya tinggalin Saya tutup pintu Dia masih stabil Untuk koneksinya Dan saya jalan beberapa langkah Dia baru mulai kerasa Ilang-ilang Ya kira-kira 8-10 langkah Cuman masalah yang saya ketemu Di koneksi itu Dia tuh kadang suka batuk Jadi tiba-tiba ilang koneksinya Terus dia muncul lagi Dan itu kejadiannya Biasanya hanya 1 TWS aja Atau 1 E-Buds aja Mau kanan aja Ataupun kiri aja Ya nggak sering-sering banget Cuman misalkan Dalam 2 jam saya pake Ada kejadian seperti itu 1 kali Terus juga nih Pada saat si earbudsnya masih nyala Terus kalian pasang si kabelnya Itu kadang-kadang Si earbudsnya sendiri Dia masih nyala juga Jadi dia kayak bingung gitu Dia mau koneksi ke kabel Atau kekoneksi ke Bluetooth Itu bahkan setelah saya pasang Si kabelnya ke device HP saya juga Masih kayak gitu Ternyata Kalau kalian cek manualnya Ada kok caranya Jadi dia bilang tuh Ketika kalian keluarin earbudsnya Kalian langsung tahan Si touch sensornya Untuk kedua earbudsnya Nanti lampu indikator Di kedua earbuds Akan menjadi berwarna merah Nah pada saat itu kalian lepas Baru si lampu merah ini akan mati Ya bisa dibilang sih Kalian mematikan secara manual Untuk si earbudsnya Karena dia udah auto on Dan auto off Setelah itu Kalian udah bisa pasang kabelnya Dan memang setelah saya pake cara itu Pada saat saya pasang ke HP saya Dia langsung mendeteksi Ini sebagai wired headphone Jadi bukan sebagai yang pake Bluetooth Nah di kabelnya ini juga Yang kita beli Yang BGVP Z4 Setelah saya dia tipenya Dan ini tuh Dia ada remote nya Dan ada satu tombol Dan disitu ada mikrofon Untuk tombolnya ini Ketika kalian butuh playback control Dia bisa untuk play pause Next track Dan previous track Sedangkan Untuk si touch sensornya Ketika kalian sedang pake Bluetooth mode Itu udah lengkap Kalian bisa play pause Next track Previous track Mau mengatur volume Naik ataupun turun Menerima atau mengakhiri Ataupun menolak panggilan Dan juga untuk mengakses Voice Assistant Cuman nih Pengalaman saya ketika lagi Mengakses voice assistant Itu kan agak ditahan Terus dia bunyi Baru kalian langsung lepas Kalau kalian terus tahan Itu bisa aja Dia tiba-tiba sampe mati Atau dia kayak Oh ini mau masuk ke Wire mode ya Atau pake kabel Jadi dia langsung mati gitu ya Untuk pemakaian awal-awalnya Itu agak nyebelin Tapi setelah beberapa lama Bisa beradaptasi sih Udah nyaman bisa dibilang Nah untuk si touch sensornya sendiri Bisa saya bilang sih Kadang-kadang dia over sensitive Jadi saya mau tekan Dua kali untuk play pause gitu Dia cuman ketekan satu kali Yang karena itu naik Volumenya yang kiri itu turun Tapi itu gak selalu sih Saya biasanya kalau kejadian kayak gitu Saya masukin dulu earbusnya Kedalam case-nya Baru saya keluarin lagi Dia udah lebih normal Oke sekarang kita ke latency-nya Dia kodexnya kan ada SBC, AC, dan APTX Untuk APTX-nya ini Dia claim-nya sih Sampai 88ms Nah ketika saya lihat Buka-buka social network Mau IG, mau TikTok Mau saya nonton Youtube di HP saya Saya sih gak nemu masalah Walaupun memang Kalau saya fokus baik-baik Masih kerasa ada sedikit delay-nya Tapi tipis dan sudah nyaman Kalau buat main game Kita lihat dulu deh Tesnya Nah seperti yang kita lihat tadi Untuk latency testnya Pada saat main game Mau game yang main drum sekalipun Itu sudah mulai Ya agak kerasa gitu Untuk ada si delay-nya Cuman kan gini Dia ada yang pake kabel Kalian bisa pake kabelnya Dan ya namanya kabel Latency-nya sih Udah gak kerasa ya Nah kalau untuk mikrofonnya Dengan chipset Qualcomm-nya itu Dia sudah mendukung CVC 8.0 Atau Clear Voice Capture Yang seharusnya sih Dia bisa menahan suara sekitar Kita coba aja deh Langsung untuk mikrofonnya Cek-cek 1, 2, 3 1, 2, 3 Ini adalah hasil suara Dari mikrofon BGVP Q2S Tapi ini masih dalam keadaan hening Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai Cek-cek 1, 2, 3 1, 2, 3 Ini adalah hasil suara dari mikrofon BGVP Q2S Dan ini dalam keadaan ramai Kayak gimana nih Apakah CVC-nya bekerja? Apakah suara latar Ya suara jalan yang ramai dan bising ini bisa ketutup? Dan fokus ke suara karya Cek-cek 1, 2, 3 1, 2, 3 Cek-cek 1, 2, 3 1, 2, 3 Ini adalah hasil suara dari mikrofon BGVP Q2S Cuman sekarang kita pakai kabelnya Jadi yang aktif itu Menggunakan mikrofon yang ada di kabelnya Dan ini masih dalam keadaan hening Sekarang kita coba dalam keadaan ramai Cek-cek 1, 2, 3 1, 2, 3 Ini adalah hasil suara dari mikrofon BGVP Q2S Dalam keadaan ramai dan menggunakan mikrofon aktif di kabelnya Kayak gimana nih hasil suara saya? Cek-cek 1, 2, 3 1, 2, 3 Sekarang kita ke kualitas suaranya Nah ini nih yang dijagokan oleh BGVP ini Kalau kalian lihat di boxnya nih Di depan langsung ada Hi-Res Audio Dan kalau kalian masuk ke website Itu bahkan mereka menunjukkan bahwa Kayak semacam sertifikat kita memang layak Untuk mendapatkan Hi-Res Audio ini Ya memang sih ya untuk Hi-Res Audio ini tuh Setahu saya ya bisa diklaim sama brand ya Dalam arti ya kita nih harus audio nih Padahal enggak Nah kalau BGVP ini setidaknya dia menunjukkan di website-nya Bahwa kita memang dapat sertifikatnya Atau ya sertifikasinya dalam arti kali ya Nah kalau kalian lihat di boxnya juga Ada tulisan Knowless Jadi si BGVP Q2S ini dia dual driver Yang pertama itu Knowless Balance Armature Dan yang kedua itu Biological Diafgram Dynamic Driver Yang ukurannya itu 6mm Frekuensi responnya di 10Hz sampai 40kHz Kalau Impedance-nya itu di 20 ohm Dan untuk Sensitivity-nya atau SPL-nya itu Dia di 103db per milliwatt Dan hasil suaranya menurut saya sudah mantap Pada saat lagi TWS Mode Ya ya kalian pakai Bluetooth 5.2-nya Dengan kodec APTX Saya biasanya ngetesnya kayak gitu Itu yang kerasa untuk bagian low-nya ini Dia cukup panci Si bass-nya ini masih cukup empuk juga Dan untuk sampingnya sendiri Udah kerasa rumbling-nya Nah kalau kita bicara untuk detail di bass-nya Saya bilang sih ya masih standar TWS ya Yang di bawah 1 juta Saya nggak bisa bilang dia udah di atas 1 juta Untuk si bagian detail low-nya Kalau untuk mid-nya sendiri Saya udah ngerasa clear dan detail Suara vokal, laki-laki ataupun perempuan Dan juga suara instrumen masih bisa terdengar dengan baik Bahkan kayak ada suara backing vokal gitu Saya masih bisa ngerasain dia ada kayak separasinya gitu Jadi tetap dia nggak langsung kayak kecampur Dan juga yang pasti dia nggak ketutup sama si bagian low-nya Atau bisa dibilang bass-nya Nah kalau untuk treble-nya sendiri Dia udah cukup ngecring Saya bisa dibilang sih suka ya Saya mau dengerin lagu-lagu rock Saya mau dengerin lagu pop Untuk si treble-nya ini bisa masuk dengan nyaman di telinga saya Clear dan detail-nya juga sudah oke Walaupun nih Saya bisa bilang sih Untuk awal-awal Saya nggak tau kenapa Kayak agak kaget gitu Jadi saya cobain tuh Misalkan lagunya Michael Jackson yang Billie Jean Itu kerasa langsung untuk di pertama kali saya play Itu langsung kerasa kok treble-nya kayak gini sih Tapi setelah makin lama itu makin nyaman Jadi entah harus di burn dulu kali ya si BGVP ini Intinya yang bisa saya bilang Dia tidak untuk semua genre Misalkan kalian yang butuh untuk bass-nya tuh Ya powerful gitu Ya kalian suka denger lagu-lagu EDM Dan juga kayak hip-hop gitu Saya sih kurang menyarankan ya Karena dia lebih ke karakter balance-nya Nah ketika saya dengerin kayak pop Atau rock Atau jazz Atau bahkan klasikal gitu Untuk BGVP Q2S ini kerasa enak Salah satunya dari sound imaging-nya Yang saya bisa langsung ngerasain bedanya Bahkan saya udah cobain juga Untuk file DSD yang ada di HP saya Itu kerasa enak banget Saya waktu itu dengerin lagu Bohemian Rhapsody-nya Queen Dan juga Michael Jackson yang Thriller Jadi kerasa aja untuk penempatan Si instrumennya ini tuh Masing-masing dimana Bagiannya tuh kerasa dengan enak Dan nyaman di telinga saya Juga untuk si vokalnya nih Untuk bagian mid-nya Itu kerasa untuk si vokal Dan backing vokalnya itu Tetep kayak ada yang memisahkan gitu Nggak kayak kecampur gitu Tapi untuk sound stage-nya Sayangnya saya nggak bisa bilang Dia luas sih Ya sound imaging-nya udah oke Cuman sound stage saya bilang Lebih ke arah standar Untuk di seharga 1 jutaan Tapi kalau pake kabelnya kayak gimana nih Kan dia hybrid Dan dia sudah bisa juga menggunakan kabel Yang bertipe MMCX Oke saya cobain juga Memang sih langsung kerasa Yang pertama itu Volumenya saya harus gede banget Ya bisa dibilang Sepertinya sih dia butuh amplifier ya Untuk kalau saya pake hape doang Cuman karena saya biasanya Udah pake hape doang gini Saya cobain aja Memang sih kerasa Untuk si bass-nya ini Atau bagian low-nya itu Agak menurun Dan treble-nya ini Jadi agak lebih naik Tapi tetep ketika pada saat Kayak bluetooth mode gitu Dia nggak harsh juga kok Dan saya bisa bilang Masih cukup nyaman Cuman selain itu sih Saya nggak terlalu ngerasain Ada bedanya ya Mungkin bisa aja ya Kalau kalian punya kabel yang lebih bagus Dari yang kita punya Kita kan langsung yang BGVP Yang silver plated Misalkan kalian punya yang lebih bagus Ya di rumah udah ada kabel Yang MMCX Terus nggak kepake Kalian beli ini Bisa dipake juga kan Untuk di TWS ini Tapi tetep ya Kalian jangan berpikir bahwa Ya daripada beli IEM Mending beli ini Udah dapet hybrid Saya tetep bisa bilang Kalau kalian dengan kualitas Suara kabel itu Kalian udah nyaman Apalagi IEM kalian udah Yang ya harganya Di atas ini Bahkan atau Mendekati aja Saya masih menyarankan Pake IEM itu aja Masih lebih enak Kecuali kalian penasaran Kalau yang bisa hybrid Bisa aja untuk BGVP ini Dan intinya Kalau untuk kualitas Pake yang bluetoothnya Saya bisa bilang Masalahnya nggak semua orang Ketika dengerin lagu itu Harus pake desert hi-fi Atau tidal Harus yang flag Atau harus yang di SD Jadi tetep banyak kan Yang pake spotify Atau youtube musik Ya untuk BGVP sih Kalau kalian masih Pake youtube musik Atau spotify Nggak yang mementingkan File audio itu Yang harus yang bagus Harus yang levelnya tinggi Saya sih kurang menyalankan ya Tapi tetep sih intinya Percaya dengan telinga Masing-masing Terima kasih telah menonton! Kesimpulannya Untuk BGVP Q2S ini Kerasa sih dia kayak produk Yang coba-coba gitu Jangan arti Nih kita cobain deh Keluarin produk hybrid Yang bisa IM Tapi bisa juga dia jadi TWS Cuman rasanya kalau buat saya sih Kayaknya belum bisa deh Memuaskan untuk yang udah Sering pake IM Dan suka pake kabel Dan juga untuk yang Pemakai bluetooth Di harganya ini loh Masalahnya Itu masih ada kok Yang lebih murah Tapi buat saya pribadi Saya masih lebih suka Tapi baik lagi ya Itu semua sesuai kebutuhan Kalau misalkan Kalian memang mau beli IM Ya mending IM Kalau kalian lebih butuh Yang wireless Udah males ribet pake kabel Ya silahkan beli TWS Kalau kalian mau campur Dalam arti yang hybrid gini Masih agak nanggung sih ya Jadi Gimana ya? Bingung juga Ya boleh sih Apalagi kalian udah punya kabel MMCX Yang gak kepake gitu kan Dan kalian pengen tau Rasanya yang TWS Ya mungkin Masa proses perpindahan Bisa pake BGVP ini Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Buat kalian yang suka Dengan review-review TWS Kayak gini Bisa nih Subscribe ke Bongkar Bro Dan juga Kalau masih ada pertanyaan Silahkan di kolom komentar Mudah-mudahan bisa kita jawab Satu persatu Sekuat jempol kita Mohon maaf Kalau saya ada salah-salah kata Atau ada kekurangan Terima kasih banyak Sudah menonton Bye Bye